Isi, masukin Sempurna guys Hai guys, ini adalah Kacang ucu yang udah dikepas Dan direndam ya, semalaman Aku mau bikin onde-onde Yang ini kita Bilas dan cuci lagi dulu Nah, ini kita cuci lagi Dan bilas, kemudian kita Steam Benjanya udah di Itu ya, udah di Apa, udah direndam semalaman Kita bilas Nah, ini kita masukin dandang Sama air Kacang ucu-nya masuk Kemudian kita Steam selama 30 Atau 35 menit ya Oke guys, ini penampakannya Udah 30 menit ya Kita lihat hasilnya, seperti ini guys Nah, saya masukkan setengah dulu ya Tuh Pedonannya Dan ini Aku ada santan Santannya Saya pakai santan Kayak gini aja Karena ini di luar negeri Jadi santan fresh itu Susah dicari guys Jadi ini adalah 200 ml santan Kita masukin setengah Sekarang kita blender Udah di blender Seperti ini Dan kalau kalian punya Pandan Masukin pandan Kemudian kita Masak sebentar Nah, ini kita masukkan Ini saya pakai Kulat pasir Sekitar 6,5 sendok Atau 125 gram ya Kita aduk Masukkan 1 sendok teh garam Nah, biasanya itu Pakainya Vanilla serbuk ya Tapi saya pakai Vanilla essence Sambil dimasak Adonannya diaduk Sepelan-pelan Dan sampai dia Bener-bener Kering ya Asat Kemudian Kita diamkan dulu Dingin Baru kita cetak ya Untuk mencetak Aku pakai sendok kecil Ukuran sendok kecil Dan Taruh di pelapa tangan Kemudian kita bulatkan Nah, untuk bahan-bahan lengkapnya Nanti aku bakalan tulis Di description box ya guys Seperti ini guys Nah Ini Terus ini Tuh Dan lanjut Sampai dia habis ya Tidak Dan untuk yang isian Ini sekitar Beratnya Sekitar 25 gram ya Kentang guys Kentangnya Sudah saya rebus Ini kentang Sekitar 125 gram Yaitu Direbus Dihaluskan Dan ini Buat kulit Daripada Onde-onde Dan disini Ada isiannya Jadi buat Onde-onde Saya pakai Tepung Ketang 250 gram Saya pakai Sedikit Garam Dan Ketang Yang sudah Dikukus Dan Dihaluskan Sekitar 125 gram Yaitu Sekitar 1,5 Kentang Oke Dan disini Saya ada Setengah gelas air Tambahkan air Tambahkan sedikit air Air Anget Kita pakai tangan Di air Secara keseluruhan Saya pakai Kurang lebih Satu gelas Ya guys Satu gelas Kurang lah Oke Nah adonan Tepungnya Sudah selesai Adonan kulitnya Sudah selesai Sudah selesai Sudah bersih dari mangkok Berarti dia sudah bisa dicetak Dan ini untuk isiannya Dicamak sekali Kita ambil sekitar 50 gram Kempeh Kayak gini Maaf ya Tangannya masih Dari tepung nih Tangannya masih Sisa-sisa tepung gitu Oke Seperti ini Kita ambil Si Bagian isi Masukin Kemudian tinggal di Buletin deh guys Dibuletin Oke Seperti ini Kita baru masukin Kedalam wijen ya Dan untuk si wijen Ini bolanya Kita masukin Ini ukurannya agak gede ya guys Seperti ini Tepung 250 gram Saya dapatnya 12 onde-onde ya Karena ini ukuran besar Tinggal bikin kulit Ini tinggal digoreng Tips untuk memasukkan onde-onde Memasaknya Harus pakai minyak yang Jangan panas ya guys Minyak yang masih Belum panas Oke Kita masukin Masukin semua Dan dmd-nya cantik sekali Kan ya sampai mengembang sendiri Nanti sekali-kali diaduk ya Oke Nah guys Kalau udah seperti ini Kita balik ya Dan untuk membuat onde-onde Kudu butuh Kesabaran banget Dan apinya Jangan terlalu besar Apinya kecil aja Nah ini udah mengapung Ini bener-bener butuh kesabaran ya guys Untuk masak ini Goreng ini Bener-bener butuh waktu Dan take your time Jadi kalau Pengen makanan gini Ya harus ini Harus sabar Bikin ya Oke guys Ini udah ada yang mateng nih Yang coklat seperti ini Udah mateng nih Kita ambil aja ya Nih Tuh liat Hasilnya cantik sekali Coklatnya Sempurna guys Taruh di atas tisu Taruh di atas tisu Tuh cantik sekali Beautiful My goodness Cantik sekali guys Hasilnya Tuh Kalian bisa bikin sendiri Seperti ini Hasilnya Sempurna banget Wow Berhasil Nah ini dia guys Hasil dari Onde-onde home meat aku Dan jangan lupa Like, comment, share And subscribe See you next time guys Dan jangan lupa Dicoba ya guys Karena hasilnya Bener-bener Enak banget Dan oke Kalau kalian penasaran Dengan rasa Kalian harus Coba membuatnya sendiri Jadi Oke Ikutin petunjuknya Dan See you next time Bye Oke Sekarang saya mau buka Satu ya Ini kalian bisa lihat Dalemannya seperti apa Oke Karena ini masih panas Kita buka Dalemannya seperti apa ya guys Masih panas Jadi aku pakai garpu Wow Renyesen ya re Wuh Cantik sekali Tuh guys Hasilnya Dan Iya Yum Adonan tepungnya Tipis banget kan Di dalamnya juga Oh my god Enak banget nih Enak banget sih ya Jangan lupa Dicoba Harus Enak Perfect Nah untuk pewarna Aku pakai pewarna yang merah Yang cap kupu-kupu Dan yang hijau Aku pakai yang pandan Ya guys Jadi caranya sama aja Cuma Warnanya beda Oke Selamat menikmati Selamat mencoba Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe See you next time Bye guys Bye guys Terima kasih.